Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jatrah bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan melakukan press release terkait kasus tindak pidana pemalsuan dengan modus menggunakan nobel dinas MAPES TNI dengan nomor 84337-00 yang terjadi di wilayah hukum Boda Metro Jaya. Yang kami hormati, hadir bersama kita, tim dari MAPES TNI. Yang pertama adalah Direktur Pembinaan Kekumplin Puspom TNI, Kolonel Laut Joko Tri Suharyano SH. Kemudian yang kedua, Kasat Litkrim PAMFIK Puspom TNI, Kolonel POM Jeffrey Purbar. Kemudian hadir juga bersama kita, Kabit Penum Puspen TNI, Kolonel Laut Agung Sabto Adi. Dan hadir bersama kita juga, Let Call CPM Yudo Ari Irawan. Rekan-rekan sekalian media yang saya hormati, bahwa sebagaimana kita ketersama pada tanggal 11 April 2024 di Jalan Tol Jakarta, Cikampek, khususnya di kilometer 56, sempat terjadi insiden, yang mana insiden ini viral di media sosial. Dari hal tersebut, selanjutnya, berdasarkan laporan polisi LPB 2005-4 Romawi 2024, SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 14 April 2024, tentang tindak bidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. yang terjadi di Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, yang mana dilaporkan laporan polisi tersebut oleh Saudara Asep Adang Supriyadi. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan adanya laporan polisi tersebut, jajaran Resmok Polda Metro Jaya selanjutnya melakukan koordinasi dan kolaborasi dan bersinergi untuk mengungkap kasus tersebut. Sehingga, dengan hasil daripada penyelidikan yang telah dilakukan, tim penyidik Subdit Resmok Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku yang dicerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pelaku tersebut ditangkap di Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Ada pun identitas pelaku yaitu atas nama PWGA dengan isial PWGA. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa konologis kejadian tidak pidana yang terjadi yaitu pada awalnya, tanggal 12 April 2024 pelapor didatangi oleh pihak Puspom TNI di rumahnya yang mana hal tersebut berdasarkan kejadian pada tanggal 11 April yang viral di media sosial di mana terdapat seorang pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 56 dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat dinas Mabes TNI dengan nomor 8437-00 Setelah kejadian viral tersebut pihak Puspom TNI melakukan pengecekan dari hasil pengecekan plat nomor tersebut dengan nomor 8437-00 plat nomor tersebut terdaftar atas nama Marsikal Muda TNI Purnawirawan Profesor Dr. Insinyur Asep Adang Supriyadi dengan nomor register nomor 1641-MA-11 Romawi-Garis Miring Tahun 2022 dengan unit kendaraan yang tercantum adalah Mitsubishi Pajero Tahun 2022 dengan nomor rangka yang sudah sesuai dengan hasil pengecekan fisik dan surat-surat yang resmi dikeluarkan oleh Mabes TNI namun plat nomor Mabes TNI tersebut dengan nomor 84337-00 atas nama Asep Adang Supriyadi aktif hingga tanggal 30 November 2023 kemudian pelapor mendapatkan klarifikasi dari Buspom TNI dengan keperbelikan plat nomor Mabes TNI 84337-00 Maka pihak Mabes TNI dalam hari ini Buspom menunjukkan satu buah rekaman video yang viral di media sosial di mana terdapat seorang pengemudi mobil jenis Toyota Fortuner dengan plat nomor Mabes TNI nomor 84337-00 kepada pelapor jadi dari Buspom menemui Bapak Asep selaku pemilik plat nomor dan memperlihatkan video yang viral tersebut kemudian dipertanyakan oleh Buspom TNI apakah pelapor mengenali pria tersebut dan dinyatakan bahwa pelapor tidak mengenali pria tersebut kemudian pelapor dalam hal ini merasa dirugikan karena mencatat plat nomor dinas yang peruntukannya adalah untuk pelapor maka pelapor membuat laporan polisi selanjutnya kami sampaikan kasus penyelidikan yang dilakukan oleh tim Sublitresmob Kolda Metro Jaya melalui melakukan serangkaian mengambil keterangan maupun melakukan koordinasi dengan MAPES TNI khususnya dari Buspom maupun dari Denma MAPES TNI kami mendapatkan bukti maupun petunjuk selanjutnya tim melakukan observasi di daerah dimana tersangka ini bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa Jakarta Timur Selanjutnya Tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengembangkan pelaku yang mana pada saat itu beserta keluarganya kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap pelaku bahwa benar pelaku yang merupakan pengumudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di tol Jakarta Cikampe terutama terutama lagi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dengan menggunakan pelak nomor Mabes TNI dengan nomor 8433 strik 04 yang mana setelah dilakukan interogasi lebih dalam didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI dan pelat tersebut adalah milik kerabatnya ataupun keluarganya kemudian setelah dilakukan pendalaman lagi kami berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang mana dari hasil keterangan pelaku bahwa setelah kejadian viral pelaku ini berangkat meluju ke Bandung ketika di Bandung plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di daerah Lembang yang mana setelah mendapatkan keterangan tersebut tim daripada Subdit Resmo Kota Metro Jaya melakukan pencarian terhadap plat nomor yang dibuang di daerah di Lembang Bandung Bandung Alhamdulillah plat nomor setelah berhasil ditemukan dan posisinya sudah ada di depan kemudian kemudian selanjutnya tim juga sudah melakukan pendalaman terhadap informasi terkait masalah nomor dinas dengan nomor 84 37 33704 yang mana plat nomor tersebut telah dibutihkan atau telah digunakan oleh Bapak Asep Adang Supriyadi mulai tahun 2020 jadi plat nomor yang digunakan oleh pelaku ini sudah tidak terekister ada pun yang terdaftar ataupun terekister menggunakan plat nomor tersebut adalah jenis kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna hitam sedangkan plat nomor ulangi sedangkan mobil yang digunakan oleh pelaku ini adalah jenis Fortuner warna hitam kemudian pada tanggal 17 April kami melakukan koordinasi pendalaman kembali dengan Denma Mabes TNI dan dikeluarkanlah surat pernyataan yang membenarkan bahwa sesuai dengan data yang terdaftar di Denma Mabes TNI plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84 337 strip 00 adalah benar milik Mazda TNI Purnawiraun Dr. Aset Adang Supriyadi yang yang mana pengajuannya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan telah berakhir ya telah berakhir pada tanggal 30 November 2023 selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan tidak pidana yaitu tersangka menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84 337 00 kosong hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diberlakukan di jalan tol Jakarta Cikampek ini sesuai dengan kebijakan yang diluarkan oleh korlantas yang mana ini untuk dalam rangka mendukung operasi Ketupat kemarin ada pun identitas daripada tersangka yaitu dengan inisial PWGA lahir di Menado 1 Agustus 71 yang merupakan karyawan swasta yang beralamat di jalan Mardani Raya Gang N nomor 22 RT 03 RW 13 Kelurahan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat kemudian kemudian sampaikan bahwa barang bukti yang sudah kami siketa diantaranya adalah dua buah plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84 337 00 yang digunakan oleh pelaku yang mana plat nomor tersebut berhasil kami ambil di lokasi pembuangan yaitu di suatu tempat di daerah di Lembang Jawa Barat kemudian satu buah baju jenis hatrok kapik jadi ada di depan warna putih agak keabuan yang dipakai pada saat kejadian oleh tersangka kemudian satu buah jam warna merah hitam strip merah yang dipakai oleh tersangka jadi ada di depan kemudian satu unit kendaraan jenis Fortuner warna hitam dengan plat nomor aslinya adalah B 14 61 P J S kemudian satu lembar STNK Fortuner dengan nomor B 14 61 PJS kemudian satu buah kunci mobil Fortuner yang sudah kita cita terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama 6 tahun mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengelengkapan tidak bidana pemasuhan plat nomor dinas MAPES TNI dengan nomor 84 33 7 00 selanjutnya pada kesempatan yang baik ini mungkin sebelum nanti ada sesi tanya-jawab kami akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan dari MAPES TNI untuk menyampaikan pernyataan kepada rekan-rekan sekalian waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak Durreskrim Om